Halo guys jadi di video hari ini gue akan ngebahas tentang kisahnya Billy sama Santi jadi buat kalian yang mau tau tonton terus videonya sampe habis jadi 4 hari yang lalu 4 atau 5 hari yang lalu gitu gue bikin post di instagram tentang pertama kalinya gue ngelihat Billy sama Santi waktu itu gue udah punya feeling banget ini jangan-jangan 2 orang ini tuh ada apa-apanya gitu maksudnya bukan cuma sekedar apa ya mungkin kan ada yang bilang dia kayak cuma teman curhat doang gitu atau ya emang karena Billy sama Santi udah teman lama jadinya mereka kayak curhat-curhat gitu tapi entah kenapa gue merasa bahwa kayaknya sih bukan teman biasa sih kayaknya sih bakal jadi sesuatu gitu yang heboh di DGS dan terbukti sekarang kita udah tau kenyataannya ternyata Billy itu mau deketin Santi sebagai plannya dia bersama Raffi supaya Santi itu bisa dilihat move on sama semua orang dan membuat Ronnie menyesal oke itu yang kita tau sementara sekarang gue mau bacain dulu komentar-komentar temen-temen dari post-post gue tentang Billy sama Santi ini yang pertama ada dari saputrivi underscore chemistry mereka dapet kok oke-oke aja kalo Billy diplot ke Santi cuma harapan gue nanti diperjelas lagi hubungannya jangan sekedar temenan deket kayak Santi sama Raffi yang ujung-ujungnya gak jelas bikin konflik jangan setengah-setengah gue setuju karena kita tau Raffi cuma sahabat aja sama Santi padahal kemaren gue pikir waktu setelah Ronnie putus sama Santi terus mereka semua tau perasaan Raffi terus tante mama atau tante Ira itu kayak apa ya ngasih tau ke Santi kalo Raffi tuh sebenernya gak bermaksud gitu terus Raffi tuh anaknya baik dan lain-lain terus Santi mulai buka hati buat Raffi si keliatannya dan gue kira mungkin Raffi yang akan dipelot ke Santi ternyata kenyataannya malah sekarang tiba-tiba drastis Billy seorang Billy yang baru patah hati karena dia baru tau bahwa Pak Bugi adalah kakak kandungnya dan dia sementara dan selama ini dia tau bahwa Pak Bugi tuh musuh bebu yutannya dia kalo ngomongin soal Gina ternyata kakaknya sendiri jadi dia udah merasa bahwa ini gak mungkin lah maksudnya Pak Bugi tuh jadi saingannya dia karena kakak sendiri kan jadi yaudahlah dia mau merelakan Gina ternyata tiba-tiba malah sama Santi jadinya jadi sebenernya yang menarik juga si Billy itu kan setelah dia liat Pak Bugi berduaan sama Kak Gina setelah dia tau bahwa Pak Bugi adalah kakaknya dia kan ke cafe kan di cafe itu dia ketemu sama Santi nah itu pertama kalinya Billy ketemu sama Santi terus Billy nganterin Santi pulang itu padahal belum ada apa-apa tapi entah kenapa gue udah merasakan bahwa dari situ sebenernya gue udah ngerasain bahwa mungkin ini akan menjadi sesuatu gitu di DCS terus kita liat lagi komentar selanjutnya dari nelmustikaaa underscore underscorenya underscorenya berapa kali ya 2 kali 3 cocok aja sih chemistry mereka juga dapet kok malahan lebih dapet ini daripada si Raffi pokoknya klop deh gak tau ya mungkin ini preferensi orang-orang tapi menurut gue Billy tuh memang lebih bisa lebih cocok itu sama Santi chemistry Billy dan Santi dapet banget apalagi waktu Santi nangis dan dipeluk Billy feelnya sampe banget ke penonton terus juga tatapannya Billy ke Santi dalem banget intinya setiap adegan Bill Sun chemistry nya selalu dapet dan bikin bapet penonton semoga kedepannya sering ada scene Bill Sun dari ZOYY1010 thank you dan gue juga merasa hal itu kok pas pelukan itu ditamankan itu tuh ya detik dimana gue merasa bahwa ini gak mungkin ini gak mungkin cuma teman curhat doang mungkin waktu pertama kali gue liat Billy sama Santi di cafe itu gue masih mikir kayak oh ya mungkin mereka cuma teman doang kan Billy sama Santi kan teman lama gitu tapi di momen mereka pelukannya di taman itu itu gue merasa bahwa ini pasti ada apa karena gak mungkin banget kan dari LOOVAAA11 LOVA11 sepertinya untuk sekarang niat Billy tulus bantu Santi tapi sepertinya Billy akan terjebak dengan rencananya sendiri dan akan jatuh hati sama Santi sebenarnya kalau Billy akan suka Santi disini posisi Billy gak salah karena Santi berstatus jomblo dan yang kita tahu Billy sedang berusaha move on dari kagina dan kayaknya Santi adalah tipenya Billy tapi yang menarik juga disini setelah Billy ketemu Santi dia udah gak jadi sad boy lagi dulu kan dia sad boy banget kan tiap kali liat Pak Bugi sama kagina merenung di pojokan nangis-nangis gitu kayak tapi gara-gara Santi si Billy tuh jadi lebih seneng gitu loh lebih seger terus Santinya juga jadi seneng gak jadi sad girl lagi jadi menurut gue ini adalah win-win solution buat mereka berdua abet underscore NS 1306 sumpah gue senyum-senyum sendiri liat sini nih apalagi liat reaksi Santi pas Billy bilang kalau dia mau berdekatnya sama Santi asli si Billy tuh bener-bener ya bisa-bisanya pagi-pagi di motor bilang gue mau berdekatnya sama lu gue suka sama lu ya gila lu bener-bener loh itu kacau banget menurut gue dia emang bener-bener mereka tuh emang bener-bener lucu sih orang waktu itu aja yang di motor itu tuh ya waktu dari episode kemarin itu ya yang waktu si Billy itu mau nganterin Santi pulang abis latihan pementasan kan si Billy ngomong kan nanti lu naksir sama gue gitu terus Santi bilang jangan-jangan nanti lu yang naksir sama gue gila emang itu orang dua ampun nah gue gak ngerti lagi ya we'll see gitu karena feeling gue mengatakan bahwa kayaknya gak mungkin kalau mereka cuma berdua itu cuma punya planning buat manas-manasin Ronnie karena emang Billy setulus itu gitu dan Santi juga dalam hati dia mengakui itu kan dia sempat bilang kalau Kak Gina itu seumuran Billy pasti Kak Gina jadi cewek yang sangat beruntung berarti dia merasa bahwa memang perlakuan Billy ke dia tuh se-gentle itu gitu jadi kita akan lihat kelanjutan dari kisah Bill Sun jangan lupa buat follow instagram gue gue ngonten hampir tiap hari di instagram dan ini youtube setiap hari kamis jam gak tau gue akan usahain sebelum DJS tayang gue akan udah upload video ini so kita akan ketemu minggu depan selamat menikmati